Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada Aksoro Jowo, itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam jumlah. Dan itu namanya ilmu dari penenek moyang kita itu dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasidia, Pancakarsa. Sebetulnya faksabah daripada Aksara Jawa itu. Kan daripada Aksara Jawa, ada 20 tuh. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada Aksara Jawa yang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai Sangkan Paranik kita. Sangkan Paranik itu berarti dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Cawaroktong. Hono itu berarti daripada apa? Hono. Hono ada. Hono itu daripada apa? Wujud daripada Hono. Mulai daripada Gono, Legono. Gono itu belum wujud. Belum beruntuk. Apa namanya? Legono itu masih belum ada sandangan. Mesti Udo. Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya. Mesti beruntuk sandangan. Terus Hono. Jadi manusia itu memang diduk, didalahirikan, disertakan oleh Tuhan. Mulai daripada Hono Hurib. Huribnya siapa? Nur daripada Tuhan yang berkuasa. Lantas, diciptakan oleh manusia terdiri daripada tanah, kemudian air. Lantas apa namanya? Apa namanya? Ahwah. Dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan ini tak butuhkan dari tanah. Butuhkan daripada air. Butuhkan daripada matahari, gitu. Itu pula daripada hawa. Apa namanya? Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia. Ada laki maupun perempuan. Akhirnya menjadi sasar cari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri. Akhirlah. Wujudlah. Daripada imbriu tadi. Imbriu itu masih, masih, masih apaan? Masih ngegenok. Masih ngegenok. Masih ngegenok. Itu mulai ngegenok. Itu mulai ngegenok. Terus mulai daripada gurit. Kemudian hubungan suami istri. Mulai timbul. Daripada ggenok. Masih ngegenok. Masih ngegenok. Kemudian lantas setelah itu tumbuh. Daripada apa namanya? Imbriu tersebut. Menjadi jabam bahi. Yang kemudian dilengkapi dengan corokoh. Apa itu? Cipto, rosok, kaso. Itu. Corokoh. Daya cipta, daya rasa, dan kaso. Semuanya ada. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto, sawolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan apa namanya? Panca indera. Diberikan sandangan panca indera. Cipto, rosok, kaso. Juga diberikan sifat Tuhan. Sifat datang. 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 Datang salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan. Kalau manusia ini salah. Tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama. Sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Doto, sawolo. Datang, sawolo. Tidak pernah salah. Sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu. Diberikan sifat yang bertentangan. Dengan sifat baik itu. Sifat dari Tuhan. Yang selek. Kalau kita misalnya sabar. Kan juga punya yang diberangasan itu. Gitu? Nah, kemudian lantas kita, apa namanya, jujur. Tempun-tempun juga penipu. Gitu? Semuanya diberikan. Diberikan sifat. Sifat yang bertentangan dengan ratkang datang saholo. Oh, terus sama kekuatannya. Oh, dojo. Dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya. Sama kekuatannya. Ada pada kita itu kalau kita menerima. Tinggal sekarang manusianya sendiri. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan sifat. Dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya akan diapakan. Lantas sekarang, Dota Suwala, Podo Joyo, Mo, Go, Bo, Don, Go. Mo itu Sukmo. Go itu satu. Itu. Mo, Go, Bo, Badan. Jadi selama Sukmo masih satu dengan badan, Sukmo masih manunggal di badan, manusia itu hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi. Yang Podo Joyo tadi. Lantas, tapi kalau kemudian lantas, Sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal. Jadi apa? Badang. Nah tinggal pertanyaannya, Sukmo-nya mau kemana? Sukmo-nya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana-mana. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diperlengkapan yang sama. Tuhan mahadir. Tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di Noroko. Tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah ya sifat daripada Tuhan, ya dikasihnya akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mawujud. Tidak bentuk. Tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada apa, daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja. Tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam langkah pengeterapannya itu. Demarkannya itu, coba Anda pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi, itu dengan jenisnya, agar supaya betul-betul bisa menempat diri. Kemudian di samping itu juga, Tuhan itu memberikan suatu, apa namanya, apa namanya, namanya kan, takdir kepada sifat kodrati daripada maksudnya. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya itu. Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati, tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian namanya hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Karena itu wajiblah sekarang memulai panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi, karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis. Satu tapi kembar. Kembar bukan tapi satu. Yalah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada pengayapan, pengamalan daripada Pancasila. Demikianlah waktunya saya kira setelah. Walaupun ini tidak jemak liwon tapi minggu. Karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu dari peninggalan ilmu yang kita yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik. Kepatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tadi orang mengatakan itu klenik. Bukan. Yang klenik itu yang salah melengkangkan. Yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah demikian. Mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa lagi sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Bagaimana? Kalau orang yang sedang mengetahui, baru nanti akan gampang. Mereka melendakkan semuanya. Terima kasih. Demikianlah daripada penjelasan. Karena itu setelah nanti selesai, kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita bernegara dan bangsa yang sedang membangun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.